Intro Andre Rosiade marah dan mengebrak meja. Anggota DPR fraksi Partai Gerindra ini geram. Lantaran PT KI memilih impor KRL bekas dari Jepang. Padahal, Saudara, Indonesia memiliki PT INKA yang bisa memproduksi kereta. Andre juga kesal alasan PT KI yang tak menggunakan PT INKA untuk memproduksi kereta karena dianggap baru bisa menyelesaikan produksi pada 2025 mendatang. Nah gedung kosong yang Bapak sampaikan itu, Bapak presentasikan depan kami semua. Bahwa awal 2025 baru ini sudah bisa terkirim. Berarti gedung kosong 2021 sudah bisa memproduksi dan 2022 sudah sampai Pak. Jujur Bapak, jangan berikan informasi yang sesat dan salah ke masyarakat kalau kita hanya pengen impor gitu loh.